Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Betani Flores Timur Di video kali ini sedikit pembahasan mengenai usia buah vanili yang sudah matang Dan sekarang sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya teman-teman Untuk meng-update harga vanili di daerah masing-masing atau lebih tepatnya di daerah kami Nanti harganya sekian, harganya berapa-berapa akan saya update di video berikutnya teman-teman Dan sekarang berhubung kita pembahasannya mengenai buah vanili Dan sedikit tips atau pengetahuan yang saya dapatkan mengenai usia buah vanili yang sudah matang atau belum matang teman-teman Dan sekarang di video kali ini kebetulan ada vanili saya yang sudah berbuah dan usianya sudah 10 bulan lebih teman-teman Jadi teman-teman mau tahu cara atau melihat buah vanili yang sudah matang atau sudah bisa kita panen teman-teman Itu nanti akan saya jelaskan di video ini teman-teman Tetapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui ialah mengenai buah vanili itu Teman-teman tidak perlu melihat dari buah teman-teman Tidak perlu melihat dari buah juga bisa saja teman-teman Dan intinya mencatat tanggal polinasi bulan tanggal dan bulan polinasinya itu kira-kira bulan berapa mulai polinasi Maka dihitung mulai dari masa polinasi itu teman-teman Setelah dihitung dari masa polinasi itu baru kita jumlakan sekitar beberapa bulan ke depan Itu bisa kita panen teman-teman Jadi misalkan kita polinasi dalam bulan 6 Maka di tahun berikutnya bulan 6 Jadi kita bisa hitung teman-teman Bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Masuk bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Oh sorry sorry 7 bulan teman-teman Sudah 7 bulan teman-teman Jadi setelah 7 bulan masuk ke tahun berikutnya Yaitu tinggal kita hitung teman-teman Sudah 7 bulan berarti masuk ke tahun berikutnya Itu sisa 3 bulan atau 4 bulan lagi Usia panennya tiba teman-teman Jadi minimal menurut pengetahuan yang saya dapatkan Yaitu usia vanili itu lebih tepatnya Yang bisa kita panen itu 8 bulan teman-teman Atau 10 bulan itu sudah sangat Kualitasnya sudah sangat mendukung teman-teman Dari 9 bulan atau 10 bulan tersebut teman-teman Jadi di video kali ini Saya akan menunjukkan usia vanili yang saya punya sekarang teman-teman Untuk usia vanili yang saya punya sekarang Kebetulan teman-teman juga yang punya vanili Pasti sudah mengetahui usia buah vanili Usia bulan beberapa bulan sudah usia buah vanili teman-teman sekalian Kalau untuk saya punya ini sudah usia 10 bulan lebih teman-teman Ini sudah usia 10 bulan lebih teman-teman bisa lihat sendiri Bagian ujungnya atau warna pada buah vanili sudah mulai berubah agak cerah-cerah kekuningan teman-teman Cerah-cerah kekuningan teman-teman Teman-teman bisa lihat bagian ujung dari mulai pertengahan ke bawah itu Mulai ada cerah-cerah warna kekuningan teman-teman Dan ini menunjukkan sudah bisa kita panen teman-teman Kalau lewat dari 11 bulan atau 12 bulan maka akan pecah teman-teman Akan kuning maka buahnya akan kuningkan taras sehingga buahnya bisa pecah teman-teman Dan itu sangat dan itu bisa kualitasnya bisa sedikit menurun teman-teman Tetapi masa usia panen yang pas itu seperti ini teman-teman Berhubung saya punya sudah 10 bulan Jadi seperti ini teman-teman Mulai ujungnya mulai agak kekuningan seperti ini teman-teman Hampir semua buah vanili yang saya punya sudah seperti ini teman-teman Mulai cerah kekuningan seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat Sudah mulai silau-silau kekuningan Warna silau kekuningan sudah mulai ada teman-teman seperti ini Jadi usia panennya sudah sangat pas teman-teman Maka dari itu tonton terus video saya dan nanti saya akan buat sebuah video mengenai harga vanili yang sudah saya dapatkan di daerah kami teman-teman Untuk harga vanili basah dan vanili kering teman-teman Oke sekian video dari saya Salam untuk kita semua dan salam sukses untuk kita petani vanili Indonesia